Lakukan 5 hal ini agar iklan kalian di Facebook Ads itu jauh lebih profitable. Apa aja? Number 1 Pahami terlebih dahulu apa itu marketing dan sales agar nantinya iklan kamu, website kamu seperti funnelingnya itu memiliki conversion yang baik. Nah maksudnya gini, kenapa ini aku jelasin di awal? Karena dengan kamu memahami marketing dan sales, nantinya pembuatan konten iklan kamu itu gak asal-asalan. Kamu bisa jauh lebih memahami karakter audiens kamu yang inginkan kamu tuju dan juga konten iklannya itu akan seperti apa. Kamu akan jauh lebih paham dan kamu bisa ngeraciknya menjadi jauh lebih proper karena kamu paham marketing. Nantinya ketika kalian bikin websitenya itu, funneling di dalamnya itu, copywritingnya, visualnya itu akan jauh lebih bagus. Karena apa? Kamu tahu marketing itu sendiri. Karena kenyataannya banyak para advertiser di luar sana itu, banyak juga orang-orang yang nge-chat aku ataupun nge-DM aku di Instagram. Itu mereka sudah menjalani iklan, tetapi setelah aku tanyain tentang marketing dan sales, mereka gak tahu. Mereka pahamnya cuma sekedar bikin iklan di Facebook Ads gitu kan. Lalu pencet tombol publish dan berharap iklannya itu langsung auto laris. Mereka menganggap bahwa digital marketing menggunakan Facebook Ads itu seperti dukun. Please deh jangan menggunakan pencet seperti itu. Jadi kalau kalian ingin jauh lebih profitable menggunakan Facebook Ads, ya kalian tentu harus memahami marketing dan sales. Dan tambahan lagi di bagian website, jadi di website itu juga ada pergabungan marketing dan sales. Karena kamu harus nge-closing traffic kamu di website agar dia bisa nge-click atau move ke next page ya. Kalau di Indonesia ya, kamu berharap setelah mereka masuk di suatu product page, mereka akan nge-click tombol WhatsApp. Kalau yang menggunakan full website ya, kamu berharap mereka bisa masuk ke next page I2Card, initial account, dan sampai di purchase. Number two, siapkan produk kamu. Nah produk di sini itu kamu bisa menciptakan produk ya, maklon ataupun dropship. Apapun metodenya itu nggak masalah gitu kan. Pastikan kamu sebelum nanti final menentukan produk kamu, apalagi yang mau maklon atau yang mau menciptakan produk ya. Kamu harus melalui suatu proses research. Nah research ini kamu bisa melalui Google Trend, itu tools yang bagus banget. Kamu di situ bisa lihat kayak ini nanti trendnya gimana gitu. Dan jangan sekali-kali kamu mencoba berharap gitu ya, menjual produk musiman. Ya bukan salah sih, tapi kalau kamu berharap profitnya terus menurusan bagus dan bahkan naik itu kurang tepat. Misal, kamu memilih ngejual jas hujan gitu kan. Nah jas hujan kan nggak tiap waktu salesnya naik terus gitu. Mereka jas hujan itu akan bagus ketika musim hujan. Ketika musim kemarau, ya orang pada nggak beli, seperti itu. Dan rekomendasi dari aku, kalau bisa diusahakan produk kamu itu memiliki profit margin sekitar 50 ribu sampai 100 ribu. Agar apa, ketika nanti kamu ngiklan, kamu nggak jedak-jeduk. Ya at least itu cara aku ya, itu metode aku. Lalu juga produk kamu itu ini, berangkat dari filosofi ini. Dan ini aku suka banget. Jadi menurut aku, suatu produk itu turnernya gini. Masalah sama dengan solusi, solusi sama dengan uang. Ya, jadi produk kamu itu harus bisa menyelesaikan suatu masalah. Dengan seperti itu mereka mau membeli produk kamu. Dan sebenarnya produk kamu itu, kalau bisa nantinya diiklankan bukan cuma sekedar karena membeli produk. Tapi itu tadi dengan angle, semuanya ketakutan akan sesuatu. Sehingga produk kamu bisa menjawab ketakutan mereka. Kalian juga bisa melakukan riset ini di marketplace. Seperti Shopee, Tokopedia, dan kawan-kawannya. Kalian bisa lihat, katakanlah kalian milih produk A, skincare. Kalian di Shopee, Tokopedia, dan Bukalapak, katakanlah ada suatu brand. Yang brand tersebut itu memiliki produk yang mirip dengan kamu. Terus kamu cek, berapa sih penjualan mereka? Nah, itu juga bisa menjadi patokan. Atau kalian juga bisa menemukan suatu produk yang bisa dikategorikan sebagai bongkahan mutiara. Nah, mutiara itu kan seperti bongkahan ya. Kalau dikosok-kosok, dia baru sip gitu. Nah, produk yang seperti itu bagus. Tetapi biasanya produk seperti itu, di marketplace itu mereka belum kelihatan penjualannya. Tetapi ketika kalian maklon, dan kalian bungkus dengan angle marketing tertentu, itu bisa menjadi winning produk. Nah, itu seperti produk aku. Kalau kalian ingin tahu cara penemuan seperti apa, ya itu pembahasan khusus ya. Pokoknya intinya seperti itu. Asalkan produk kamu itu bisa menyelesaikan suatu masalah, insya Allah itu produknya bisa winning. Number 3, bikin konten. Nah, konten ini sangat penting karena dengan adanya konten, customer kita yang ada di sosial media itu bisa mengetahui produk kita. Namun sayangnya, bikin konten itu nggak bisa sembarangan. Jadi kalau kamu yang masih-masih newbie, aku pun masih newbie dalam bikin konten. Oleh karena itu, aku selalu meng-hire orang untuk bikin konten ini. Baik konten iklan maupun konten produk untuk dipanjang di sosial media. Dan juga di website gitu. Untuk di foto-fotonya doang, itu aku menggunakan foto studio seperti kamera studio. Aku ini nggak dibayar kamera studio ya. Tapi karena aku suka dengan pekerjaan mereka, hasil mereka, aku menyalankan kalian bisa ke kamera studio. Itu aku ke situ. Cuma untuk konten iklan, kalian bisa ke tempat yang lain. Karena menurut aku, konten iklan itu harus diserahkan kepada orang atau perusahaan yang mereka ini memang memahami pembuatan video. Yang mereka ini bisa bikin orang menarik secara cepat. Karena kita kan beriklan di sosial media. Jadi karakter orang di sosial media. Bukan karakter orang. Facebook ads dan Instagram ads itu dikategorikan sebagai... Jadi Facebook ads dan Instagram ads itu dikategorikan sebagai interruption marketing. Apa itu interruption marketing? Gambangannya seperti ini. Jadi ketika kita sedang nyekrol-nyekrol di Instagram dan Facebook, tiba-tiba ada iklan lewat gitu kan. Dan kamu dibaksa untuk ngeklik iklan tersebut. Bahkan kamu dibaksa untuk beli dari iklan tersebut. Nah, maka oleh karena itu dikatakan interruption marketing. Dan karena basically social media itu bukan tempat untuk jualan. Nah, jadi konten iklan kita itu harus bisa bikin orang untuk tertarik, stop, dan ngeklik. Nah, itu nggak bisa dikerjakan oleh sembarang orang. Oleh karena itu, silakan kalian bisa mencari atau mengetik sendiri kalau terpaksanya seperti itu. Untuk konten iklan yang bisa membuat orang seperti itu. Dan konten iklan itu harus memiliki unsur entertaining, edukatif, dan convincing. Ya, entertaining itu bisa bikin orang terhibur. Dan edukatif itu menjelaskan benefit produk kamu, bukan fitur ya. Lalu yang ketiga adalah, jadi edukatif, entertaining, dan convincing. Convincing ini adalah membuat orang itu menjadi yakin. Yakin bahwa produk kita yang kita tawarkan itu adalah solusi utama dari masalah yang sedang kita hadapi. Begitu. Dan tentunya nanti di websitemu juga dilengkapi dengan foto-foto yang bagus. Sehingga ketika mendarat ke website kita menjadi jauh lebih terpercaya. Number four. Rancang websitemu selayaknya perusahaan beneran. Nah, ini sakral banget guys. Gimana ceritanya kalau kita itu bikin website yang domainnya namanya ngasal. Gitu kan. Terus gambar di website-nya itu gambarnya pecah-pecah. Lalu font-nya itu gede-gede. Warna-warni lagi. Dan di situ semua warna-warnanya ada dan ada panah-panahnya. Kemungkinan besar nantinya walaupun ada closing-nya. Closing-nya itu sebagian besar adalah COD. Karena apa? Orang menjadi susah percaya. Nah, agar tingkat kepercayaan orang itu lebih besar. Setelah mereka masuk di website kita. Aku sangat menyarankan dan ini berdasarkan pengalaman aku. Pilihlah domain yang memang itu brand kamu. Jadi ketika kamu mau berjualan ya tentu. Kamu harus bikin suatu brand. Bahkan brand ini nggak perlu muluk-muluk. Setidaknya terdengar seperti nama sebuah brand beneran. Katakanlah. Namanya Celia Skin. Katakanlah seperti itu. Pokoknya nama-nama yang ketika didengar itu. Wah ini nama brand gitu. Apalagi nantinya ketika orang lihat domain itu sesuai dengan nama produknya. Itu akan menjadi trust yang lebih bagus gitu ya. Mas kalau produknya masih dropship bagaimana? Ya setidaknya nama domainnya itu terdengar seperti nama brand. Karena sebelumnya aku mempunyai produk sendiri. Aku dropship. Aku dulunya juga sudah memiliki brand itu. Jadi itu sudah terdengar seperti brand. Itu triknya ya seperti itu. Lalu pilihlah warna tertentu aja. Kalau katakanlah hitam sama merah. Yaudah di website itu cuma ada hitam dan merah. Dan lebih tonjolkan visual di website kamu. Dan visualnya harus benar-benar ciamik. Karena apa? Dengan kamu menggunakan lebih banyak visual yang ciamik. Kan kenyataannya kan orang Indonesia itu masih dikit ya minat bacanya. Kok masih terlalu banyak produk page di Indonesia ini yang banyak banget tulisannya. Padahal kenyataannya orang Indonesia itu gak suka baca. Oleh karena itu aku sangat sarankan gunakanlah visual yang cukup. Sehingga bisa bikin mereka lebih percaya. Number five. Nah setelah semuanya siap gitu kan. Konten inklannya siap. Websitenya siap. Sosial medianya siap. Nah yang perlu kamu lakukan adalah mempelajari mesin Facebook Ads itu sendiri. Dan aku sangat menyarankan kalian belajarnya dari basic. Walaupun disana akan ada suara yang berdengar seperti ini. Ah basic doang. Teori gitu kan. Nah ini bahaya banget. Karena gini guys. Kalau kamu tidak memahami mesin Facebook Ads. Yang dikhawatirkan adalah kamu tidak bisa menggunakan mesin ini secara proper. Yang seperti Facebook sendiri sarankan gitu. Karena kenyataannya masih banyak loh. Yang ngechat aku. DM aku. Coba begini begitu gitu kan. Ternyata setelah ditelusuri dia menggunakan objektif engagement gitu kan. Tapi ngarepnya sales. Kan gak sinkron gitu. Jadi belajar dulu basicnya seperti pemilihan objektif gitu kan. Kalau kita kepengennya penjualan ya pakailah conversion gitu. Kalau kepengennya memang cari like dan komen ya pakailah engagement gitu. Kalau kepengennya A ya pakai yang A dan seterusnya dan seterusnya. Jadi sesuaikan gitu ya. Jadi dengan kalian memahami mesin Facebook Ads secara dasar. Secara utuh gitu kan. Nah kita bisa menggunakan Facebook Ads itu secara proper gitu. Jadi kamu nanti gak asal mengoperasikan. Terus kamu boncos dan kamu bingung apa gitu. Bahkan percaya gak? Gak percaya ada orang yang bingung ada tagihan di kartu kredit mereka. Nge-chat aku. Mas ini kok tiba-tiba ada tagihan di kartu kredit ya. Padahal aku gak nge-telan. Padahal gak mungkin. Pastinya dia udah ngejalanin iklan. Tapi ngerasa gak ngejalanin iklan. Gak dimantuin tiba-tiba iklannya jalan. Itu kan parah banget. So pelajarilah yang basic. Nah number six. Selamat melakukan tes konten iklan kamu. Tes funneling website kamu. Dan juga tes audiens yang kamu pilih dari si Facebook gitu ya. Jadi kalau di luar sana. Yang nge-chat aku. Yang DM aku. Yang suka tanya-tanya sama aku. Tanya. Mas ini nanti hasilnya seperti apa ya. Mas ini kalau aku pilih nanti hasilnya seperti apa ya. Mohon maaf. Siapapun Mastahnya gitu kan. Aku juga bukan Mastah. Aku adalah temanmu yang care ya. Jadi apapun pertanyaannya. Jawabannya selalu tes aja dulu. Tes aja dulu. Kenapa? Karena kita gak akan pernah tahu hasilnya itu seperti apa. Sebelum kita melakukan tes. Hanya dengan melakukan tes. Maka kita akan tahu hasilnya. Jadi semua yang udah kamu siapin tadi. Konten iklan. Website kamu. Itu. Ya itu harus kalian tes. Setelah kalian tes. Maka kalian akan tahu hasilnya. Number seven. Ingat. Kita itu beli data dari Facebook. Oleh karena itu nantinya ketika iklan kalian udah jalan gitu kan. Pahit-pahitnya kalian boncos. Nah. Itu sebenarnya kalian gak murni boncos. Boncos itu kalau aku bilang ketika kamu. Gak memahami. Data yang kamu dapet gitu kan. Karena nanti kalian udah iklan gitu kan. Karena kalian udah iklan. Satu hari gitu kan. Nah dalam jangka satu hari itu. Kalian pasti akan mendapatkan data-data yang muncul di Matrix Ads Manager kamu. Seperti CTR link klik. Apa itu CTR link klik? CTR link klik itu adalah persentase orang yang ngelihat dengan orang yang ngeklik kalian. Kalau di aku minimal 1% itu konten iklan udah aku anggap cukup menarik. Karena aku ya itu angka aku. Tapi ada juga masalah-masalah disana yang menyarankan kalau bisa di angka 2%. Nah itu seserah kebijakan KPI masing-masing ya. Intinya kalau CTR link kliknya itu belum sesuai yang diharapkan. Berarti ada yang salah dengan kualitas konten iklan yang sudah kamu buat gitu. Tetapi ada juga kemungkinan ketika nanti dijodohkan dengan audiens yang lain. Itu nanti CTR linknya bisa naik. Karena orang yang lebih tepat dengan audiens yang sama tadi. Itu bisa berakibat di CTR link klik yang jauh lebih bagus gitu. Lalu di conversion rate-nya yang di dalam website. Jadi nantinya akan kelihatan tuh berapa yang mendarat di website kita. Di landing page kita gitu kan. Terus dari landing page ke page selanjutnya. Itu akan ketahuan disitu. Dan itu hanya akan bisa ketahuan kalau kalian menggunakan pixel ya. Jadi kalau kalian nggak pakai pixel ya kalian nggak bisa tahu gitu. Nah disitu nanti akan kelihatan tuh berapa sih conversion rate yang ada di website kamu gitu kan. Katakala nih yang masuk di landing page 100 gitu kan. Yang terekam di pixel gitu kan. Terus yang masuk ke selanjutnya katakala selanjutnya itu add to cart gitu ya. Dan ketika aku ngomongin add to cart disini adalah ini beneran add to cart ya. Bukan add to cart yang di WhatsApp gitu. Kalau mau pakai WhatsApp ya itu pakai yang lead namanya. Bukan add to cart ya. Katakala masuk di WhatsApp lagi. Masuk di add to cart gitu. Itu dari 100 cuma anda 20. Berarti 20 persen gitu. Nah ya kalau kalian yang ingin meningkatkan ya tentu di product page itu kalian bisa rombak lagi. Sehingga nantinya bisa di angka katakanlah 30 persen. Nah itu tahunya dari situ gitu. Dan kalau aku sendiri mempunyai patokan bahwa di conversion rate di website aku dari product page ke selanjutnya. Itu minimal di angka 10 persen. Tetapi kenyataannya yang terjadi yang sudah walami tempat aku lebih dari 10 persen. Biasanya di angka 20 persen sampai di 30 persen. Dan itu di aku. Jadi tiap orang pasti angkanya berbeda-beda. Intinya ketika kita beriklan di Facebook itu datanya itu bisa kita olah. Olahnya itu dimasak. Ya enggak lah. Maksudnya itu kita bisa jadikan acuan untuk bisa menjadi lebih baik gitu. Jadi menurut aku arti boncos itu adalah ketika kita enggak paham sama sekali apa arti dari data-data tersebut. Dan itu bisa terjadi karena kamu tidak paham basic-basicnya. Oke itu guys untuk share pada kali ini. Dan itu semua adalah pure metode aku, cara aku. Dan disini aku bukan ngajarin kalian. Disini aku berbagi dengan kapasitas sebagai teman yang care sesama pejuang bisnis gitu ya. Jadi prinsip aku disinilah kita berbagi ya. Jadi bukan mengguri. Nah kalau buat kalian yang ingin kerjasama dengan aku atau ingin belajar lebih dalam ya silahkan kalian bisa chat aku melalui Instagram aku atau di Facebook aku silahkan di bawah. Nah itu aja dari aku. See you again in the next video. Bye-bye. Sampai jumpa di video selanjutnya.